Intro Selamat berjumpa dalam program Inspirasi Keluarga Serial Jalan-Jalan Keluarga Jarot Keluarga bahagia yang pergi ke seluruh dunia Mencari makna untuk diwariskan nilai-nilai keluarga pada generasi selanjutnya Dan juga berbagi untuk Anda Kali ini kita dalam perjalanan ke Tasmania Ini sebenarnya hari yang ketiga kami berada di Tasmania Tapi saya ceritakan dari rumah saya di kawasan Bintaro Perginya sebelum COVID-19 Desember 2019 Kami sekeluarga pergi ke Tasmania Berkumpul dulu di Melbourne Bahkan sempat satu minggu di Melbourne Lalu kami pergi ke Hobart Itu kota dimana ada airportnya di Tasmania Kota terbesarnya Dari Hobart kami ke kawasan Biceno Dengan pantai yang berwarna o-ring batu-batunya Ke Flissernet gunung yang bagus Dari situ ke Cradle Mountain Wah menurut saya ini tempat yang indah Karena puncak gunungnya bisa dijangkau dengan jalan kaki yang tidak terlalu terjal Tapi pemandangan sepanjang jalan 2,5 jam pun luar biasa Kami melanjutkan perjalanan kami ke Lancheston Lancheston ini kota di Tasmania Kalau di pulau seperti di titik tengahnya Dan itu kalau Hobart itu kota besarnya Maka ini kota tradisionalnya Di sana kita bisa makan makanan tradisional Kami sempat melihat kota itu Wah kecil nih gitu ya Objek wisatanya ada apa gitu Ini di luar skenario yang di googling sebelumnya Kami tertarik bahwa waktu di on the spot pada hari itu gitu ya Ada tempat wisata nih gitu ya Wheelchair bridge gitu ya Jembatan kursi roda gitu Apa sih gitu ya Penasaran gitu ya Akhirnya ya namanya liburan keluarga tanpa agenda Yang seperti kalau pakai tour gitu kan Dio pagi beraget sadar ya Untungnya pakai tour kita dibawa ke titik-titik Yang udah terbaik Tapi waktunya gak fleksibel ya Kapan mau berhenti Kapan mau makan Kapan masih mau bermain di pantai gitu ya Kalau ke saya Saya keluarga malah jarang ikut yang pakai tour gitu ya Apalagi ada anak-anak milenial Yang bisa mencari destinasi Ngatur penginapan Sewa mobilnya Semuanya anak-anak yang ngatur Saya tinggal nyetirnya aja gitu ya Itu begitu kita datangi gitu ya Oh ternyata ada lembah gitu ya Yang untuk menyeberangnya Itu bukan kereta gantung ya Karena bentuknya yang dinaikin itu seperti kursi roda gitu ya Seperti kursi berdua aja gitu Oh wheelchair bridge jembatan kursi duduk kursi roda gitu ya Wah menarik ya Tidak menyesal untuk datang disitu Karena waktunya berang pun dari atas jembatan gantung ini Pemandangannya bagus banget Tapi begitu sampai di kawasan wisata Yang diseberangin itu gitu ya Di taman itu saya menjumpai Yang selama ini belum pernah ketemu gitu ya Secara langsung gitu ya Bukan dalam kandang Yaitu burung merah Dan burung merahnya ini Begitu didekati Dia menari gitu Wah menari Dia tunjukkan bulunya yang indah gitu ya Belakangan kami tahu bukan menari Itu kalau dia merasa terancam Makanya didatangi dia merasa terancam Dia tunjukkan gitu ya Ya memang kadang dia juga menari Kalau si jantan mau menari si betina Tapi ketika hanya jantan saja kita dekati Maka dia sebenarnya ketika ada rasa tidak aman Dia menunjukkan kemampuannya Kira-kira begitu ya Tapi ya di taman itu ya Ada tempat pusat wisatanya Tempat sindramata Ada kafenya Juga ada si betina bersama dengan anak-anaknya Jadi rupanya sudah cukup jina Ya karena memang sering dikasih makan di sekitar itu Sehingga jantannya ada beberapa Ada betina dengan anak-anaknya Itu burung merah Bahkan ketika kita berjalan Akhirnya itu di atap juga ada Di pohon juga ada Burung merahnya banyak banget Dan di kawasan ini kita bisa berjalan kaki Untuk mencari view-view yang bagus Ya memang kalau wisata keluar negeri itu Banyak jalan kakinya Ya sangat ambil olahraga Ya sehat Kita bisa menikmati pemandangan yang bagus Lanchester ini kota yang cukup kecil Kita bisa parkir aja mobilnya di tempat inap Karena kalau di luar negeri itu Apalagi sudah masuk kota ya Kalau di luar kota gak masalah Kalau sudah masuk kota itu perlu pilih-pilih Tempat mana yang parkirnya gratis Karena kalau enggak Waduh 5 dolar per jam Yang di tengah kota 1 dolar per jam Jadi kita lihat mana yang murah Atau malah yang di tempat publik Di dekat-dekat taman itu Biasanya gratis Tapi kalau sudah masuk tempat wisata Bayar juga Maka taruh aja di tempat yang parkirnya gratis Jalan kaki sedikit Lalu kita bisa dengan rasa lebih tenang Kalau enggak Waduh waktunya udah mau habis Waktu parkirnya nih Masalahnya kok kena denda Dibayar sih dibayar Tapi urusannya akan ribet gitu Jadi kita Hal-hal seperti itu perlu dipertimbangkan Ketika pergi Sendiri jadwal Sendiri Tapi kalau bersama dengan anak Aman Anak yang lebih tahu Soal parkir Bayar parkirnya Dan sebagainya Dengan appsnya Kalau kita orang tua gadget kita Gak ada install aneka apps Nanti bisa kebingungan ketika pergi ke luar negeri Bahkan beberapa mall Beberapa toko Hanya melakukan pembayaran Pia gadget Inspirasi apa yang saya mau sampaikan Dalam episode kali ini Keluarga Keluarga itu bahagia Tidak turun dari langit Tapi bahagia itu dibangun Baik itu pernikahan Ataupun orang tua anak Relasi Demikian juga Tidak turun dari langit Gak ada nasib Pak cerot nasib yang bagus ya Anaknya baik-baik Ya punya istri baik Waktu kecil juga pernah nakal Waktu remaja juga pernah memberontak Tapi waktu mereka nakal Kita memahami Waktu mereka memberontak Kadang bukan memberontak Kadang sedang bingung dengan dirinya sendiri Karena ketika masuk remaja Ada gejolak psikologis Seiring dengan gejolak hormonalnya Ketika wanita umur 10 tahun Laki-laki umur 12 tahun Ada gejolak hormonal Masuk masa puber Dan seiring masa puber itu Gejolak perilaku Ketika kita bisa mendampingi Pada masa-masa itu dengan baik Maka perberontakan itu bisa dikendalikan Bahkan sebenarnya kadang bukan memberontakan Tapi sebuah kebingungan untuk mencari jati diri Sekali lagi keluarga bahagia itu gak turun dari langit Ada masa-masanya anak nakal Kalau anaknya dibawah 7 tahun Ya pasti masalahnya hiperaktif Gak bisa diem Barang teman diambil Gak mau dikembalikan Ya itu semuanya kita alami Masalah semua masalah keluarga kita alami Coba bedanya Kita mengendalikan Kita menyelesaikan Jadi jangan harap bahwa keluarga kami gak ada masalah Masalah itu teman hidup Tapi semua masalah harus diatasi harus diselesaikan Dan masalah akan lebih mudah diselesaikan Ketika ada relasi Karena yang itu yang intinya adalah Bagaimana membangun relasi di dalam keluarga Di antaranya adalah dengan memberikan waktu Untuk liburan keluarga Inspirasi yang singkat hari ini Berharap ini menjadi sebuah insight Bahwa bahagia tidak turun dari langit Keakrapan gak turun dari langit Tapi perlu dibangun secara sengaja Lewat kebersamaan yang menyenangkan Sampai jumpa di episode selanjutnya Salam dasyat Bahagia Luar biasa